Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara Senang sekali saya ajak mau ada dapat bertemu lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo Dan untuk edisi kali ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yaitu Bapak Rashid Mayan Sebagai salah satu ketua Stikes Bakti Nusantara Gorontalo Saudara pendidikan dan mengembangkan diri telah menjadi hak bagi seluruh masyarakat di Indonesia Dan disini telah hadir Stikes Bakti Nusantara Gorontalo Menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat muda Gorontalo Dalam menuntut haknya dalam pendidikan dan mengembangkan diri Tetap bersama kami di Sapa Gorontalo Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam program Sapa Gorontalo Dan tentu saja masih bersama dengan narasumber saya Bapak Rashid Mayan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Saudara pagi hari ini kita akan membahas tentang pengembangan pendidikan dan kualitas kelulusan Kita langsung saja berbicara tentang ini Tentang berbicara pengembangan pendidikan Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengembangkan pendidikan Tentu kita perlu tahu bagaimana sekarang sistem pendidikan di Indonesia Silahkan Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om swasti-wasti namo budaya Menyangkut tentang pendidikan dan pengembangan pendidikan Maksudnya di Indonesia ya secara umum Untuk sampai saat ini Dalam kegiatan pendidikan Itu sudah sangat baik sekali Yang pertama adalah kegiatan pendidikan dan pengembangan ini Sudah sangat representatif sekali Karena sudah melibatkan dari tiga unsur khususnya bangsa Indonesia Yang pertama adalah lembaga itu sendiri Yang kedua adalah peran daripada orang tua Kita orang tua Dan yang ketiga adalah peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri Jadi itu loh yang artinya untuk pengembangan pendidikan ini Sudah sangat baik sekali khususnya kita di bangsa Indonesia untuk saat ini Sejauh ini jika dikatakan sudah sangat baik Berarti tidak ada masalah lagi dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia Persoalan-persoalan tentunya pasti ada Dalam kegiatan apa saja itu pasti ada Apa itu di pendidikan Segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pasti ada persoalan Hanya kalau kita menyangkut lebih spesifik kepada pendidikan Tentunya kita melihat kepada eksistensi Daripada penyelenggaraan pendidikan secara umum Itu sudah terlaksanakan baik Bahkan untuk saat ini pendidikan ini sudah sangat menyitu sampai kepada masyarakat-masyarakat pedalaman Ya khususnya untuk kita yang berada di Gorontalo ini sendiri Salah satunya pengembangan pendidikan di perguruan tinggi khususnya di jurusan rekam medis Rekam medis ini sendiri kita di Indonesia khususnya Indonesia Timur itu hanya dua Yang pertama di Gorontalo ini adalah di Stikes Bakti Nusantara Dan yang kedua di Stikes Panakukang yang berada di Sulawesi Selatan Makassar Jadi secara umum artinya pendidikan ini secara umum di seluruh Indonesia itu sudah menyebar Khususnya untuk rekam medis sendiri Kita di Provinsi Gorontalo sudah ada satu lembaga yang membawahinya Itu untuk jurusan rekam medis itu sendiri sudah ada di bawah naungan daripada Stikes Bakti Nusantara Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa persoalan-persoalan dalam pendidikan tentu ada Kalau kita berbicara lebih spesifik lagi persoalan dalam perguruan tinggi Kira-kira persoalan apa yang dihadapi oleh perguruan tinggi saat ini? Persoalan di perguruan tinggi sendiri untuk SDMnya ya Secara umum sebenarnya sudah sangat memandai Hanya minat daripada khususnya generasi kita Ini yang jadi persoalan ya Khusus dari generasi muda kita ini Lebih banyak cenderung kepada hal-hal yang konsumtif Misalnya untuk keperguruan tinggi mereka lebih banyak Misalnya lebih cenderung kepada misalnya ke sekolah-sekolah tinggi Atau universitas yang misalnya jurusan ekonomi Hal-hal yang seperti itu artinya lebih konsumtif Apakah itu menjadi salah satu persoalan? Tentunya jadi persoalan Artinya kan ketika generasi kita Artinya untuk mahasiswa kemudian lebih cenderung kepada konsumtif ini tadi Secara tidak langsung kita akan melahirkan generasi-generasi seperti itu Akan berpikir bahwa setelah kita nanti tamat menjadi seorang sarjana Itu lebih cenderung kepada Tanda kutip disini harus menjadi pegawai negeri misalnya Harus berada di birokrat misalnya Tidak mampu untuk membangkitkan atau berinovasi sendiri secara pribadi Untuk membangkitkan secara keilmuan dengan pribadinya itu Padahal mampu, punya kemampuan untuk itu Dan ini menjadi persoalan Kemudian yang kita harapkan ke depan itu Dengan persoalan-persoalan ini Solusinya adalah bagaimana generasi kita itu harus lebih cenderung Menguasai secara keilmuan dan mampu mengembangkan dirinya di masyarakat Tanpa harus menjadi seorang birokrat misalnya seperti itu Setelah kita membahas tentang sistem pendidikan Dan tadi Bapak juga telah mengatakan tentang persoalan-persoalan Yang dihadapi oleh perguruan tinggi Nah sekarang di Gorontalo ada Stikes Bakti Nusantara Gorontalo Jalan keluar yang ditawarkan oleh Stikes Bakti Nusantara Gorontalo Terhadap persoalan itu apa Dan sebenarnya Stikes Bakti Nusantara Gorontalo ini sudah sejak kapan ada di Gorontalo? Ini apa? Jadi yang pertama adalah Stikes Bakti Nusantara ini Lahir tanggal 14 April 2014 2014 baru-baru saja Dan ini adalah hasil pengembangan daripada Sekolah-sekolah tinggi kesehatan khususnya yang ada di Jakarta Pusat Esa Unggul Dan ada pengembangannya Karena memang ini adalah menjadi kebutuhan pokok daripada Setiap instansi khususnya rumah sakit-rumah sakit Kalau berdasarkan undang-undang Itu rumah sakit harusnya itu harus mempunyai tenaga-tenaga kodir yang profesional Yang lebih paham terhadap keilmuan itu Sekarang kan rata-rata rumah sakit khususnya di Indonesia ini Rata-rata rumah sakit itu masih menggunakan tenaga kodir itu yang bukan profesional Artinya bukan di bidangnya tidak menguasai bidang itu Nah oleh sebab itu yang menjadi tawaran kita di Provinsi Gorontalo Kita membuat satu lembaga jurusan rekamedis ini Dengan harapan itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit Karena memang puskesmas sendiri itu harusnya dalam aturannya itu minimal satu orang tenaga kodir Seperti itu Nah kalau rumah sakit saja rumah sakit-rumah sakit kita di Indonesia umumnya belum punya tenaga profesional untuk itu Kita bisa bayangkan Oleh sebab itu kita di Gorontalo ini kita menawarkan Untuk menjadi generasi-generasi kita ini ada yang kemudian berkompetensi secara profesional untuk masuk ke rumah sakit-rumah sakit dengan keilmuan yang dimiliki dari setiap bakim tentara Dan Alhamdulillah di tahun ini kita tamatan pertama itu dibutuhkan oleh rumah sakit sekitar 30 calon tenaga kodir 30 orang Sedangkan kita kemarin hanya bisa menamatkan itu 28 orang Itu pun sudah diminta oleh Provinsi Sulaih Utara 2 orang Jadi mereka sudah bekerja di sana dan sejak tahun yang sebelum diwisuda mereka sudah diminta di sana Karena memang itu tenaga dibutuhkan oleh rumah sakit-rumah sakit Rumah sakit tidak bisa akreditasi secara kelembagaan apabila salah satunya tadi itu tenaga kodirnya tidak ada Apalagi untuk puskesmasnya Kalau rumah sakit-rumah sakit saja belum terpenuhi apalagi puskesmasnya Nah inilah yang menjadi tawaran-tawaran kami juga khususnya kita yang berada di stikas bakti nusantara ini Untuk menarik peminat generasi-generasi milenial kita ini untuk mencintai profesi Profesi sebagai tenaga kodir gitu dan kita menyiapkan untuk itu Di lembaga kami juga sudah dilaksanakan ya kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga profesional ada 12 orang kita ya sebagai tenaga profesional Dan itu mereka sangat mumpuni untuk bidang itu Jadi insya Allah tamatan-tamatan kita output kita ini insya Allah siap pakai gitu di masyarakat Jadi tidak perlu mengkhawatirkan lagi tentang pekerjaan karena tentunya Iya benar jadi kami harapkan bukan hanya untuk berkerja tetapi mampu dia berinovasi Dan sudah otomatis bermanfaat untuk masyarakat khususnya kita masyarakat Gorontalo dan kita harapkan ini menjadi kontribusi positif untuk negara kita Dan perlu kita ingat khususnya kita Provinsi Gorontalo ini adalah salah satu program dari 8 program keunggulan 8 program unggul yang ditawarkan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah pendidikan yang berkualitas Oleh sebab itu kami yang berada di Provinsi Gorontalo ini sangat membantu sekali program pemerintah itu Pendidikan yang berkualitas jadi kualitasnya ini memang sudah dijamin Kualitasnya sangat dijamin jadi kemarin saja ketika wisudah ada beberapa rumah sakit yang langsung minta Langsung minta kepada kami selaku pimpinan stikis untuk minta para wisudawan itu untuk bisa bergabung dengan rumah sakitnya Dan barusan itu tadi juga saya ditelepon juga oleh salah satu dokter dari rumah sakit meminta gitu Jadi memang sangat potensi sekali untuk masyarakat kita di Gorontalo khususnya untuk generasi-generasi milenial untuk mari gitu Untuk tertarik gitu untuk mencintai profesi ini gitu Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang persaingan di luar sana karena tentu akan langsung terpakai di luar Benar sudah pasti artinya sangat dibutuhkan gitu Kita melihat saja berapa rumah sakit yang ada khususnya di Gorontalo Kita berapa rumah sakit Ya kan berapa puskesmas Belum lagi kalau kita sudah berbicara dengan daerah yang lain Menado, Sulai Sitengah Atau secara umum Apakah lulusan yang kemarin baru saja lulus dari sini dia juga terpakai di luar daerah bukan hanya di Gorontalo Jadi sudah ada dua orang ya Sejak tahun kemarin itu mereka setelah selesai melaksanakan magang Itu langsung diminta oleh rumah sakit begitu untuk ikut membantu di sana Dan ketika kami wisuda kemarin sudah mereka habis wisuda itu langsung berangkat lagi gitu Karena memang mereka sudah diterahkan Bahkan di Gorontalo sini sudah ada yang menjadi kepala Kodir di rumah sakit bunda Itu yang baru kita wisuda kemarin Itu sudah enam bulan lalu mereka sudah diminta gitu Artinya ini adalah satu solusi yang paling baik sekali dan merupakan program pemerintah Khususnya pemerintah daerah Gorontalo ya Untuk meningkatkan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas Dan ini kita wujudkan melalui Stikas Bakti Nusantara ini Sejak tadi saya tertarik Bapak menyebut tentang rekam medis Apakah itu menjadi program unggulan yang menyebabkan lulusan dari sini menjadi incaran Dan menjadi rembutan dari tempat-tempat yang ada di luar sana Apakah itu hanya terdapat di tempat ini tidak ada di tempat lain Oh iya memang Jadi untuk rekam medis ini sendiri adalah salah satu jurusan unggulan gitu program unggulan Karena memang yang pertama khususnya di kita di Indonesia Timur itu hanya dua Yang pertama di sini Stikas Bakti Nusantara Dan yang kedua di Stikas Panah Kukang Nah kita untuk Panah Kukang sendiri artinya Belum bisa mengisi seluruh rumah sakit yang di Sulawesi Selatan Itu terbukti bahwa kita dari sini saja menado saja Artinya baru dua tenaga profesional yang berada di menado saat ini Khususnya yang untuk bidang Kodir ini Nah inilah yang kemudian menjadi harapan kami ke depan juga Sebagai apresiasi program pemerintah daerah Gorontalo untuk kita membantu untuk program beliau Jadi mudah-mudahan untuk ke depan seluruh rumah sakit yang berada di Gorontalo ini Atau mungkin yang di sekitarnya baik menado atau selesit tengah juga bisa terakomodir Dengan tenaga-tenaga profesional seperti yang kita output dari kita gitu Jadi ini hanya ada dua dan ternyata di Gorontalo hanya satu-satunya ada di Stikas Bina Nusantara Gorontalo ini Iya, jadi ada beberapa Stikas di Gorontalo ini Tetapi yang untuk jurusan rekam medis ini itu hanya di sini saja Di Stikas Bakti Nusantara Dan ini sangat dibutuhkan sekali khususnya oleh pengguna, oleh rumah sakit, oleh puskesmas Kita baru bisa memenuhi permintaan rumah sakit Untuk permintaan puskesmas ini kita belum bisa Artinya tenaga-tenaga kita itu belum ada gitu penampatan Kita harapkan untuk penampatan-penampatan ke depan ini sudah bisa memenuhi sesuai kebutuhan itu Untuk SDM kita di Gorontalo Ini menjadi salah satu prodi unggulan yang ada di tempat ini Tapi selain itu tentu tempat ini juga memiliki prodi yang lainnya selain itu Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kita akan jeda sebentar lagi Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Gorontalo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih